Intro Yang perlu kita pahami bersama Supaya kita nanti jelas Manak-manak rasa sadar memenang suci Yang pertama adalah penyarapan dan penyeluruhan aspirasi masyarakat Kemudian yang kedua Membahas dan menyepakati hal-hal penting bersama Seperti pembuatan perdes dan kebijakan-kebijakan lain Jadi kita bahas dengan penting Selatu pengambil keputusan atau kebijakan Kemudian yang ketiga Mengawasi pinerja perangkat Jangan sampai ini teman-teman DPD ya DPD atau tim yang ada di sini itu Sampai dirugikan atau menjadi korban dari kegiatan Padahal kan ini sebetulnya kan Keluhan masyarakat yang disampaikan ke teman-teman DPD DPD ini mengusung aspirasi dari masyarakat ini Untuk memperjuangkan Ya nanti finalnya seperti apa Ya nanti kan kita mungkin kan Kita nunggu dari Apa ya Keputusan Yang dibawa ke musawara jempa Yang diperkuat dengan bukti-bukti otentik yang sudah ada Ya mungkin surat 2018 Atau akan surat apa Terus nanti Efek Yang dilugikan Limba atau Ada tim investigasi yang Survei lapangan itu seperti apa Atau mungkin punya Apa ya Referensi-referensi yang Tambah ini sebetulnya Merugikan apa enggak Terus Dampak kelingkungan itu apa Itu kan mungkin kan teman-teman Nanti kan ada yang Bisa menjelaskan Mungkin seperti Pak Datang sembunyi kan Mungkin kan orang yang Paham dengan lingkungan Dan teman-teman Pak siapa Pak kenarin Sudiano Mas Agung Bisono Erik Bisono Nah itu kan Profesor Profesor yang Bisa mengkaji tentang Sisi positif Dan negatif Dengan tambah Itu kan mungkin kan Dia bisa menggali Dan menjelaskan Kepada teman-teman Bibi Itu aja sih Ya aku gini sih Karena Semangat Bibi kemarin itu Berawal dari Kapasih Mereka siap Untuk menunggu Hanya butuh Hubungan Secara satu Makanya Kita coba Penuhi Siap-siap ini Dari situ kita Tetap Tidak hanya Tergantungan dengan Karim Karim Kita bentuk tim Untuk jaga Ketika ini Tidak disesat Tidak sukses Mata tim ini Yang sudah Strategi Untuk People Power Jadi untuk langkah awal Tetap lewat Kirokasi Mulai dari Masyarakat Lewat Ft Naik ke BPD Kita naik lagi Ke tinggi Tinggi Biar langsung Menembus ke KKP BPN Dan sebagainya Tapi di Perjalanan ini Kita tetap Yang jauh Untuk tim ini Kita perkuat tim Untuk Perjepannya Karena ini Sangat dibutuhkan Nah ini Paling tidak Kita gak usah Perjuang energi Kita usah Banyak Kita siapkan tim Pembagian Tugas ini Nanti siapa Sambil ini Jalan Kita persiapkan tim Nanti kita selalu Tanyakan Sampai Mana Tugas Menyurat ini Karena kita ada Tanda tangan Semua Kita ada Sample Sambil kita persiapkan Artinya Kediatan Sedikit Orientasi Tapi Efektif Karena aku juga pengen Corong Ngomong itu Sejauh mana Di KKP Di segera Sesuai omongannya Enggak Jantur Traktor Tak tunggu Kita Kasih Yang dia inginkan Kasih Kita Pantau Seberapa jauh Mereka mengatakan Aku hanya Jumat ngomong Tau Jauh Bergete Awas Ya kita Kawal terus BDN juga Ada yang mengatakan Sudah gandil Tapi gagal Hanya untuk Minta-minta Masyarakat Ya weh Kita penuh Kita kawal Sampai Semana Misal itu Tidak ada Hasil Ya weh Tim kita Yang harus Kita dengan Tidak Disitu Bukan hanya Trace Banyak Tanda Kita Petakannya Banyak Ada tujuh Di mana Cara Membagi Tugasnya Di mana Cilak Ada Cilak Membagi Tidak Banyak Pengembangan Terus Makanya Langkah Birokrasi Ini Dapat Dijalankan Sambil Kita Menata Prase Karena Ini Caranya KKP Tidak Tepat Ayo Cepat Ayo Cepat Kalau Kita Hanya Membahas Muter Muter Hasilnya Lama Kita Penuhi Tanda tangan Apa yang harus kita lakukan Berarti kan artinya gini ya Ada yang berwenang Tapi sebagai masyarakat Cuman mendukung Sekarang Timbul Pertanyaan Amanat Undang-Undang Amanat Regulasi Kalau Regulasi kan Istilah Pengertian Umumnya Mau Undang-Undang Mau Perpres Permen Dan sebagainya Itu Itu Amanatnya Itu Sebenarnya Ini kan Pertanyaan Yang harus kita Dapat Jawabannya Amanat itu Untuk siapa Untuk rakyat Untuk rakyat Siapa Yang harus menjalankan Amanat itu Institusi Sekarang Kita Merujuk kepada KKP Perikanan Provinsi Dengan Mana Dengan Pemda Sekarang Kalau Pemda Itu kan Jelas Itu dia Menjalankan Harus bisa Mengeksekusi Peraturan daerah Tentang Rencana Tata ruang Tata ruang Wilayah Dan daerah Sekarang Kita Sudah Dapat Jawabannya Mulai 2018 Dia Tidak Bisa Apa-apa Jadi Artinya Peraturan Itu Tidak Mempan Ya kan Kira-kira Begitu Enggak Peraturan Daerah Tentang Tata ruang Itu Yang punya Unsur Pasar Dan Sanksi Disitu Ancaman Itu Tidak Mempan Karena Tidak Mempan Dijalankan Kenapa Tidak Mempan Karena Begitu Kuat Mereka Jaringan Apa Namanya Komunikasinya Backingnya Begitu Kuat Karena Peraturan Saja Tidak Mempan Sekarang Yang kedua Untuk KKP Taruhlah Mas Firman Sebenarnya Mas Firman Ini Menjalankan Amanat Yang Bagaimana Undang-Undang Pesisir Dan puluh-puluh Kecil Yang Menyangkut Tata ruang Atau Tata ruang Kalau bicara Tata ruang Itu Bukan Kewenangannya KKP KKP Itu Hanya Undang-Undang Pesisir Dan puluh-puluh Kecil Ingat Undang-Undang Pesisir Puluh-puluh Kecil Yang Saya Pernah Baca Itu Tidak Ada Larangan Terhadap Potensi Sumber Daya Alam Yang Tidak Boleh Dikelola Boleh Dikelola Asalkan Dia Mematuhi Aturan Dan Mendapatkan Izin Dari Provinsi Nah Kalau begini Kan jelas Berarti Mas Firman Tahu bahwa Itu Tidak Berijin Nah Kenapa Didiamkan Harunya Mas Firman Kalau memang Ada amanat Itu Dia memanggil Orang tambah Itu Untuk Dilakukan Berita acara Bahwa Anda ini Berada Di wilayah Saya Dan Anda Melanggar Tanpa Izin Membangun Tambah Di situ Nah Dimana Kelemahannya Itu Kalau kita Identifikasi Kelemahannya Itu Tidak Adanya Koordinasi Antara Daerah Dengan Provinsi Dan Pusat Belum Kita Bicara Untuk Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Jepara Kalau BLH Kabupaten Jepara Tidak Usah Berharap Sejak Mungkin Sejak Saya Lahir Sampai Sekarang Ini Memang Tidak Punya Gigi Banyak Pelanggaran Itu Tidak Bisa Ompong Semua Jadi Makanya Kenapa Jadi Kita Sedikit Banyak Paham Saya Tidak Gembosi Pendapat Kawan Kawan Pilihan Kita Itu Mudah Mudah Pilihan Yang Terbaik Yang Diusulkan Mas Bajor Maupun Semua Itu Yang Terbaik Cuma Saya Memberikan Pandangan Wawasan Jadi Undang Undang Regulasi Itu Tujuannya Untuk Di Eksekusi Jadi Nah Kalau Enggak Di Eksekusi Berarti Masyarakat Korban Korban Kita Nah Oke Kalau Memang Mas Arief Mau Atau Usulannya Mau Memulai Dari Ini Apa Namanya Mau Memulai Bahwa Kita Kasih Amunisi KKP Ya kan Kasih Amunisi Nah Setelah Kita Kasih Amunisi Apa Komitmen Terhadap Hanya Sekedar Bahan Laporannya Dia Bahwa Dia Sudah Berkerja Karena Ini Penyakitnya Birokrasi Disitu Penyakitnya Birokrasi Begitu Padahal Dia Tidak Ikut Kumpul Disini Kalau Firman Diundang Kesini Biar Kita Jelas Iya Apa Perlu Diundang Terus Satpol PP Kecamatan Nah Itu Supaya Jelas Nah Iya Supaya Kita Terbuka Kenapa Diundang Diundang Perlu Diundang Juga Diundang Teranggap Terbuka Jadi Ini Untuk Menambah Wawasan Kita Sampai 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 Pak Pak Berman Selaku Perwajian Dari Rakata Bisi Kalau Saya Sini Kalau Perizinan Memang Gak Ada Kewenangan Perizinan Sebenarnya Di Pemerintah Daerah Kalau Izin lokasi Izin lokasi Izin lokasi Sementara Pasti Tidak ada Dini Mengizinkan Soalnya Tidak sesuai Dengan Tata ruang Kemarin Saya sudah Koordinasi Dengan Kasat Pol PP Kecamatan Dia berharap Ada Dari Masyarakat Yang Ini Bergerak Karena Surat dari Kasat Pol PP Jepad Tidak Ditanggapi Jadi Minta Ada Masyarakat Yang Sese Itu Sudah Pernah Dipanggil Kalau Dipanggil Belum Nanti Kalau Ada Aspirasi Dari Masyarakat Kalau Saya Dapat Temusan Kesana Sampaikan Ke Katasan Saya Nanti Yang Penggara Ini Ngorong Kan Artinya Provinsi Langsung Kalau Saya Ikut Langsung Jakarta KKP Kalau Umpamanya Begini Ini Pendapat Saya Bagaimana Kalau Forum Nanti Kita Mengundang Mas Firman Sebagai KKP Dengan Mengundang Dari Kecamatan Dalam Hal ini Adalah Satpol PP Nah Itu Seperti Yang Disampaikan Mas Firman Supaya Di Forum Dibuat Berita Acara Nanti Kita Jadi Mas Firman Bukan Hanya Menerima Berkas Kita Tapi Dia Mengikuti Forum Mendengarkan Langsung Aspirasi Dari Masyarakat Itu Nanti Direkam Berarti Seluruh RT Enggak Diwakili Ada Terlalu Banyak Tidak Masih Tidak Efektif Iya Enggak Mas Tidak Gini Sipad Artinya Dengan KKP Dan Jatol Paling Tidak Kan RT Ini Mendengar Semua Ya Boleh Ini Kan Bisa Memberikan Mas Rasanya Gitu Mas Rakanya Jadikan Bukan Ini Semata Mata Itu Karena Sekelompok Orang Atau Perindividu Nanti Sekelompok Orang Atau Individu Ada Kecemburuan Ekonomi Atau Kecemburuan Sosial Disitu Tapi Atas Nama Masyarakat Berarti Kan Oh Bener Ya Suaranya Masyarakat Jangan Hati Hati Jadi Begini Kalau Apa Namanya Nah Nek Kayak Mas Herman Langkahnya Karena Mendapat Aduan Juga Dari Masyarakat Mungkin Seperti Itu Ya Mas Kan Kamu Saya Sampaikan Ke Bala Terus Dari Ya Kalau Ada Butuh Anu Apa Mas Dari Masyarakat Tandatangan Dukungan Ini Ya Jadi Pondisi Ya Benar Ini kan pernyataan sikap Kalau saya mengusulkan Sebaiknya nanti RT-RT dipanggil Diundang Nah nanti Mas Firman dengan Satpol PP yang mewakili kecamatan Dalam tugasnya Untuk mengekusi peraturan daerah itu Tentang tata ruang Nah kita itu mengundang Satpol PP apa? Menagi janji sesuai dengan surat 2018 Yang dasar rupanya itu Perda 2 tahun 2011 Tentang RT-RB Itu harusnya kan di eksekusi Nah itu kan tidak ada Nah kita pertanyakan itu Masalahnya apa? Biar masyarakat tahu Dengar di forum nanti Kan direkam Ada berita acara Nanti tanda tangan Nah itu justru malah lebih kuat Karena apa? Nanti itu kan KKP Mas Firman dapat tembusan Kita kasih nanti Satpol PP juga begitu Jadi gitu Mas Apa namanya Jangan sampai Satpol PP itu Sepihak Kalau kita datangkan di hubung Artinya dia ada laporan juga disana Saya diundang oleh masyarakat ini Nah malah lebih kuat Nah gitu loh Nanti kan ada rekaman gitu loh Di forum itu kita kan lebih terbuka Jadi jangan sepihak kecamatan Satpol PP Kalau dia hadir Dia dengar ada laporan Ada berita acara Itu fakta dia sampaikan Siapa tahu itu lebih menggigil Benarnya itu ada instansi yang diuntungkan Pasti ya bang Saya pernah mendapati Mengeluarkan surat jalan tambah Berarti pakan Enggak pas waktu distribusi Hasil perikanaan Nah hasil panen ya Ada pungli disitu Jelas itu Terus kebetulan saya dapat Beli hanya surat Ini kok surat izin distribusi Perikanaan Terus yang di komandan Ini contoh surat iregal pak Akan saya terikan perimpinan saya Terus yang sana takut juga Mohon maaf pak Jangan dulu pak Ini karena menyangkut Nama baik dari institusi Gompol Tariman Jawa Oh ya kayaknya Perman saya dihadapi Ya makanya semalam kan kita terungkap Itu uku Suratnya ada Sekarang gini Sekarang gini Oke itu kan kasihan juga kan Kalau itu di Kasihan Itu personel Jadi kita itu gak usah nyebut merek Iya Nah makanya itu Bagaimana kalau begini Kita panggil sekali undang sekali Angkatan Laut Koramil Iya itu malah Ini aku diotain di forum Bagaimana kalau kalian kelihatan Siapa yang jadi BK Betul Enggak yang jelas sudah ada Saya sependapat Termasuk Termasuk surat Termasuk surat sakti Yang dimetakan Sama oknum Itu Iya Sampai berasal ngobong-ngobong Karena ada Atas aneh Iya Iya makanya itu Gimana Kita usulkan Kita setakat ini di forum Mengundar Jadi Pertemuan Berikutnya Akan diagendakan Secepatnya Untuk Forum diskusi Forum diskusi Masyarakat Atau forum Forum diskusi Dan konfirmasi Dan konfirmasi Dan konfirmasi Pihak terkait Tentang pembiaran tambak Nah gitu Nanti Mas Firman bicara Kewenangannya bagaimana Nanti Koramil Keamanannya bagaimana Itu Nanti Nanti kita Munculkan bahwa Ada Seluruh RT 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 Berarti kan ketok Jelas Forum terbuka Tokoro E Toko Masyarakat Toko Masyarakat Toko Masyarakat RT Tentang pembiaran Tentri 2018 Lianik udah vakum Sampai tanggal jebara Saya kasih Dokumen Diberikanan Yang berharga Mengeluarkan Perinjiannya Surat Angkatan laut Memeriksa Dokumen Ya betul Sesuai dengan Jalur Surat ini Akan saya lanjutkan Kebimbingan saya Terus Yang sana Jangan Pohon Pak Saya mau Jangan Jangan Saya Ambil Nanti saya Terkir dulu Karena menyangkut Nama Baik Wilayah Kita juga Kena Oknum Setiap kirim Kita juga Bayar Setiap kirim Setiap kirim Panel Itu pakai Cuma Sepisat Setelah Saya Tergulur Saya Belum Tahu Pak Masih Masih Pak Oke Ada Ada Data Pengusaha Tambak Pemilik 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 Dan Luasan Pengelolaan Tambak Ada Dapat Dari mana Langsung Ke lapangan Ke lapangan Ke lapangan Sama BPN Sama Sambal WP Cek Lokasi Berarti Ketika Dibuka Tambak Luasannya Keseluruhan Sekarang Sudah Mencapai Berapa Pak 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 Sebuah Laitung Berapa Hari Minggu Baru Pak 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 Berarti Kan ada Intrusi Tambak Limba Tambak Intrusi Limba Tambak Maaf Pak Sementara Lihat Dulu Lihat Dulu bukan ada di tangan Mas Firman ada di pusat ya iya Nah gitu loh jadi gitu Mas Firman ini adalah basis data ya kan gitu loh kalau tata ruang eksekusinya ada pada satpol pd hehehe hai hai